ini aslinya mobil nissan sefiro a31 yang bisa dipakai drifting ya bener nah ini kita convert jadi 200sx kenapa lebih milih bmw 530 ini mas untuk dipotong-potong karena kita pakai buat nanti jadi mustang sebenarnya kalau disini range-range nya kalau mobil-mobil replika ya dari start dari 150 juta kan banyak yang ragu nih fiber tuh kuat nggak sih menjadi hits nanti nih khusus untuk HSM ya ini ada L86 yang L86 halo lagi dengan gua Sultan kali ini gua lagi ada di daerah Bogor guys gua lagi di bengkel Autologi Autorox ini salah satu bengkel yang banyak mobil-mobil yang aneh-aneh dan bisa custom-custom ada mobil apa di dalam dan gua pingin tanya-tanya ke ownernya juga nih mari kita lihat eh Mas Yogi halo halo yah Mas Sultan Mas Yogi nah sebelum ini kita pasang dulu nih Mas Mas Yogi oke ini Sultan datang kesini mau ngegrebek bengkel boleh nggak boleh boleh nah namanya Autologi custom sesuai dengan nama ya betul Autologi Autoworks sebenarnya custom itu divisi khusus untuk custom mobilnya kurang lebih dari di di satu nama bengkel Autologi Autoworks Oh gitu nah untuk alamat lengkapnya ada di mana nih Mas di Jalan Pulau Bina Marga nomor 7A Kota Bogor Tanah Sareal Tanah Sareal ya Instagramnya ada nih ada at Autologi.id nah itu guys langsung di follow dan ada di bawah sini juga nih untuk nomor telepon ini Mas nomor telepon 0857-81414128 wah 4128 guys yang pingin datang langsung aja di maps juga ada Mas ya ada-ada Autologi tadi gue mau kesini juga pakai maps guys gampang dari jalan raya tuh deket banget dari tol kayu manis betul sekali Mas ini ada mobil apa aja boleh dikasih tunjuk Kak gua nih boleh boleh kita di sini kebetulan lagi ada restorasi ada modifikasi ada juga custom salah satunya nih ini custom nih ini kebetulan Fiat 1100 mobil klasik tapi ini owner nya pengen ada AC dan kita pasangin AC nya mobil EV jadi EV car sekarang kayak Tesla, Wuling gitu ya AC nya kita copot kita masukin ke mobil tua kayak gitu wah jadi kalau standar mobilnya dia nggak pakai AC nih nggak ada, dia tahun 1953 nggak salah ya 1953 itu jaman dulu tuh AC nggak laku ya belum diciptakan malah belum diciptakan malah karena jalan tuh masih lempang aja nggak ada macet ada macet tuh karena kalau gue liat Mas kalau jaman dulu tuh AC dari sini nih ya nah nih gunanya jaman dulu kenapa mobil-mobil ya ini ya kacanya begini nih ini kaca apa ya kaca jendela kaca jendela, jendela AC tuh begini nih angin cepoy-cepoi angin cepoy-cepoi kalau di Jepangnya itu hardtop pakai ini juga sama mobil apa lagi ya yang pakai ginian VW kodok pakai kodok pakai rata-rata tahun-tahun 50-60 tuh masih pakai kaca begini nih kaca segitiga angin lah pokoknya ini kaca angin sebutannya kaca angin tuh kalau pikir-pikir berarti masuknya kesini kan dalam mah bukannya kesini kan iya betul nah ini berarti dibuatin AC mobil jaman sekarang yang mobil listrik mobil listrik karena gini sebenarnya problemnya mobil ini kan mesinnya kecil ruang mesinnya pun kecil terbatas jadi ini mobil rada susah dipasang AC nih iya harus banyak yang dirubah dan ownernya gak mau kelihatan di dashboardnya ada ada tengkot AC oh iya mau deh pengennya clean jadi tantangannya mobil ini gimana kabinnya dingin tapi gak kelihatan ada AC oh itu udah kayak masuk mall akhirnya gak ketahuan gak ketahuan tiba-tiba dingin aja itu jadi boleh dilihat interiornya nah ini interiornya guys warna putih tuh ya namanya mobil klasik ya warna putih itu dominan putih gading putih gading jadi agak ke krim-krim gitu tuh ini restorasinya udah kayak pol polan nih kalau jaman dulu itu joknya begini nih masih satu kayak jok rumah iya kayak jok rumah udah kayak sopa rumah ada pairnya deh ada pairnya jadi ya jangan berharap bantingannya empuk dari shock breaker dari kaki-kaki ya dari jok kalau mobil jaman dulu kalau lihat depannya dulu atau belakang nih kalau depannya kita lihat depannya dulu dah iya jadi kalau mobil normal kalau kita buka kap mesin kan dia di sini ada apa ya ada kompresor ada kondensor ya kan ini gak ada apa-apa kosong kosong ini mesin radiator motor karena masih karbu juga ya kaki udah jadi kalau orang buka begini dia gak akan sadar kalau mobil ada AC nya AC nya nyumput AC nya dimana ada di belakang ada di sini nih AC nya ini dia tuh tersembunyi nah ini AC nya nih sistem AC ini kita simpen di belakang semuanya dari mulai kompresor, dryer blower blower ini ada ECU controller oh berarti dia pakai ECU controller juga pakai karena ini kan dia jalan sendiri ya stand alone ya jadi ini mau ditaruh di rumah mau ditaruh di mana ini bisa jalan bisa hidup aja nih bisa hidup, pokoknya ada aki aja ada api aja untuk ngalirin listriknya ini bisa hidup jadi tanpa harus ada mesin tanpa harus ada mesin biasanya kan kalau kompresor kan dia ada bed kan benar jadi itulah kelebihannya cuman memang gak asal langsung pasang kita banyak apa ya penyesuaian dari mulai kelistrikannya di upgrade dan lain-lain harus sama ini posisinya nih pengennya ngumpat jadi sebuah nanti ditutup ditutup rapih ya rapih nanti dia gak keliatan dibuka bagasi gak ada gitu fotonya dingin aja iya bener biasanya orang kalau buat AC di belakang kayak VW kodok nah itu dia tetap kompresornya dari belakang mesin ya lewat bawah dan ini enggak jadi gak ada kompresor-kompresor yang puter pakai funbel tuh gak ada udah elektrik semua ini elektrik semua wah cakep jadi ini konsepnya restomode ya restorasi modifikasi terus orang pernah nanya apa kondensornya taruh dimana bang ada di kolong oh di bawah di bawah jadi karena kondensor kan harus di luar sedangkan kondensor itu kalau gak di depan ya pokoknya di ruangan yang luas lah gitu yang betul dingin juga kan depan itu gak boleh ada jadi gak boleh keliatan ya pokoknya jadi kita taruh di bawah jadi di di lantai kita modifikasi kita naikin ada di bawah kalau bisa dilihat ngolong aja ngolong aja tuh bagian sini lah ya pokoknya itu ini project yang nanti akan kita kembangin juga jadi nanti ada orang-orang yang mau bikin mobil-mobil tuanya jadi dingin bisa pakai AC elektrik ini jadi gak keliatan di modernisasi tapi tetap klasik tetap auranya tuh dingin gak seperti ini 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 mana lagi nih mas nah ini mobil apa nih ini mobil pakaian hari-hari nih oh hari-hariannya mas nih baru Impreza WRX Impreza WRX nih belum jadi tapi belum jadi ini ada Mas DMR Mas DMR ada Pw Kodok nah Pw Kodok ini di restore juga enggak ini kita mau potong mau potong mau dipotong bebek jadi Porsche jadi Porsche wah gila jadi basicnya dari mobil Kodok ini ya jadi dari Kodok kita bikin jadi Porsche 356 Speedster atau Kupul ada banyak lah customer yang pengen nah ini kebetulan kita udah keep mobilnya untuk nanti jadi bahan jadi kita simpen dulu lah tapi kita tetap pakai-pakai dulu lah buat harian biar mobilnya tetap jalan lah gitu masih bisa di jalanin lah gitu loh bisa mobil jalan ini jadi mobil sehat ini mobil sehat akan kita potong-potong wah ini Nissan Mas lagi perbaikan aja nih Mas ya regular regular ini ada Kodok lagi wah ini ada Kodok nih ada Kodok lagi terus ini ada jadi kita sebenernya apa ya gado-gado ya bengkel ini gak hanya banyak mobil sedan ya kita juga ngejarin mobil militer ini oh ini militer mobil PUBG mobil PUBG ini mobil PUBG nih stiri-kiri lagi tuh stiri-kiri ini dari Korea langsung nih datang datang dikirim kesini dari Korea ya sampai di sini dikirim ke Malang dulu karena ini punya general ini ada di Malang dikirim lagi kesini disinilah baru di build lagi ya mau dibikin double cabin tadinya memang kondisinya mobil gak ada body lah cuman apa ya lantai gitu doang kosong karena mobil bahan lah bahan banget tapi hidup mobil hidup kayak gitu wah ini stiri-kiri bawaan asli 4x4 bahannya juga anti peluru ban ini anti peluru ya ini kalau nggak salah rent flat tire juga kalau misalnya ketusuk paku ketusuk kayaknya bukan paku ya harus yang rada golok gitu golok gitu baru bisa tembus tapi tetep bisa jalan gak anti peluru banget cuman kalau peluru-peluru kecil mungkin bisa kalau klaimnya sih kayak gitu ya pokoknya mobil perang lah ya mobil perang ini ya gak akan bisa cuma kena paku sih kayaknya geli-geli doang geli-geli doang ini ban geli-geli doang deh oh ini panjang juga ini panjang gede deh ukurannya hampir sama kayak truk truk engkel lah engkel nah mobil kondok ini sendiri sama ini juga nanti korban mutilasi juga korban mutilasi juga kayaknya ini bekas mobil kontes kayaknya nih ini dulunya bekas JPWF 2016 kalau nggak salah ini saya beli buat dipotong ini mobil bagus sebenernya ya cuman ya mau gimana kan nasibnya nanti akan berubah karena kayaknya mas Yogi sendiri nih lebih seneng ke merubah tampilan mobil modifikasinya luar biasa nih karena mobil ini sendiri udah luar biasa udah bagus nih masih bagus ya masih layak jalan ikut kontes pun gua rasa masih kece kotor aja cuman kotor doang ketaruh dan ini mekal dipotong-potong juga ini bakal jadi apa sama? sama Porsche juga Porsche juga ini tadi yang depan ada BMW itu juga buat dipotong ini juga buat dipotong 530 injeksi ini yang mesinnya M60 V8 kenapa lebih milih BMW 530 ini mas? untuk dipotong-potong? karena kita pakai buat nanti jadi Mustang Mustang Eleanor jadi berarti yang dipakai mesinnya aja nih? mesin kaki semua dipakai kecuali bodi semua diangkat oh berarti sasis dan kaki kaki mesin bodi diangkat jadi kayak mobil Tamiya ganti baju gitu iya bener yang lainnya masih dipakai padahal kayak lagi gua bilang masih bagus loh masih bagus nih BMW kalau gua sih gimana ya tertarik tapi tertarik juga ngejadiin mobil mobil Mustang dengan budget yang gak keluar banyak kalau beli mobilnya kan lumayan mahal ya kalau beli mobilnya beli rumah coupling berapa biji lah nah itu tapi kalau kita beli ini satu abis itu dimodifikasi di Autologi ini ya budgetnya masih bisa berapaan mas? kalau buat ngejadiin ini berapaan? kalau Mustang lumayan sebenarnya kalau disini range-range nya kalau mobil-mobil replika ya dari start dari 150 juta sampai ya kalau kayak Mustang ini kan mahal nih 300an 300an tapi masih lebih mahal lah yang aslinya benar 300 juta karena hampir 11M 10M adalah kalau Mustang asli yang Eleanor ini ya karena Eleanor ini yang di film Gun in 60 Second tuh iya 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 itu yang rarernya daripada Mustang yang biasa iya karena kita bikin dan cetakan semua disini replika kita itu cetakannya dari asli oh perbandingannya sama persis sama karena nanti part-partnya pakai mobil aslinya tetep kayak lampu semua dan lain-lain pakai jadi kita body aja yang nanti kita kit car jadi ya bisa nge-press budget lah iya benar dan kebanyakan juga dari custom-custom dari bank-bank kalian tuh yang lampunya dibuat sendiri ini enggak berarti ya bisa buat atau bisa enggak ataupun beli langsung tinggal plug and play aja bisa karena gimana kasih ntar budget kalau misalnya dia pengennya oh lampunya ori aja biar pelutan kece ya kita beliin yang ori nempel langsung wah itu jadi kemauan customer tuh bisa dipertimbangkan disini guys mau yang gimana ini sama nih ada Mazda juga sama nih pokoknya nanti ini di lane ini untuk lane dipotong semua nih padahal ini ini Karman ini apa ya Nissan ya Charman atau Dehatsu Dehatsu, Dehatsu Karman ini kembarannya Dx nih ini Dx ini akan dipotong jadi AE86 akan dipotong jadi AE86 jadi basicnya memang kalau AE86 kita bikin dari Dx atau enggak Charman karena kalau Charman nanti hampir mirip sama AE85 sebenernya AE86 tuh sebenernya ada kembarannya di Jepang itu enggak cuma AE86 ada AE86 dan AE85 AE85 itu yang kurang populer lah kalau kita trim rendahnya L86 kalau pakai basic Charman hampir sama nanti mesinnya semua jadi sah-sah aja kalau kita pakai Charman cuma nanti brandnya Dehatsu bukan Toyota itu doang karena ada Dehatsu ya kalau pakai Dx sama-sama Toyota Corolla nah benar tapi ini semua beda terus kita juga di dalam ada lagi dibikin custom kalau ini bagian? ini kita mobil Jepang tapi pengen kayak Mustang mobil Jepang pengen kayak Mustang jadi ini kita gaya-gayanya American style nih American style pakai strip terus nanti kaki-kaki kita pakai pelg Mustang asli kita pakaiin lebar terus apa namanya konsepnya juga mobilnya warnanya menarik ya ini karena warna biru biru langit ini lagi misalnya warna putih ini bawaannya Corona? Corona RT100 betulnya size-nya 2000 ya? 2000 nah ini nanti jadinya kayak gini nih ada contohnya nih wah benar ada konsep-konsep biasa kita bikin sebelum di eksekusi kita bikin konsep jadinya kayak gitu tuh nanti ini mobil jadi dia pengennya karena lampunya kan dua gitu ya kayak kayak Holden lah American style lah bener tapi dia gak punya mobil Amerika jadi adanya ini doa ya kok dijadiin aja dijadiin aja gak ada masalah gak ada masalah disini guys nah ini juga ada kita lagi bikin door trim Volvo Coupe wah ini berarti bisa door trim juga bisa bikin? bikin lah biasanya orang-orang tuh bengkel-bengkel bodi-bodi aja door trimnya ke orang lain ternyata disini juga bisa bisa 850 850 di dunia 2 pintu 2 pintu dari basicnya 4 pintu ya 4 pintu ini asli 2 pintu kita bikin sampe ke dalam nanti tuh jadi gak ada keliatan potongan ya pintunya pun masih ada tuh ori-ori nya eh bener masih ada guys gak dihilangin jadi ciri khas Polvownya gak ada yang hilang cuma pintunya panjang jadi kalau untuk pintunya lebih dipanjangin aja nih mas ya dipanjangin tapi gak cuma pintu aja sih banyak yang dipanjangin kacanya dipanjangin iya bener ini kaca kita bikin sendiri ini bikin sendiri temper glass bikin oh iya bener jadi kaca depan panjang karet-karet pun bikin door seal nya semua bikin sampai door trim semua bikin jadi dua pintu itu kadang-kadang gak gak terlalu simple lah lumayan banyak banyak yang diganti agar dipet juga nih tapi kalau mau proper bener tapi disini dilayani dengan baik bisa nah untuk warna mobil sendiri nih kayaknya jarang warna 850 warna merah nih mas jarang jarang nih ini kebetulan 850 langka di Indonesia cuma sedikit ya warna merah dan ada sunroof ini asli asli sunroof bawaan bukan apa ya bukan pasangan ya asli ini yang rare edition nya dan dia pengen potong itu makanya tantangan kita iya bener kalau gagal aduh udah habisnya nah bener karena di Jakarta 850 masih banyak yang beredar yang standar bener dan ini owner nya pengen ngerubah ke dua pintu pengennya berbeda nih makanya bahannya yang rada rare lagi iya bener kita rada rada ngeri juga motongnya tuh kalau kita malah warna merah rare di mejeng di senayan iya di blok M masih dilihatin orang tapi ini berbeda pengen beda antinya yang kesini tuh rata-rata pengen beda ya pengen beda ya sama sama orang lain biarpun itu mobilnya bagus kadang-kadang ya gue pengennya bedalah jangan ada yang nyawain oke siap kita gagal hahaha kayak gini juga ini pengen beda nih orang iya ini mobil apa nih mas ini aslinya mobil nissan sefiro A31 yang bisa dipakai drifting iya bener nah ini kita convert jadi 200SX 200SX ya mas panjang ini ya panjang gede jadi semuanya total convert bodinya semua diganti sampai ke pintu semua pokoknya nggak ada yang bekas sefiro cuma mesinnya sama lantai udah yang bekas terus bedanya masih berarti ini semua tulang-tulangan ini semua bikin semua nih mas ya bikin baru ada tulang dalam ya dia kalau kita kan kit car kita di dalamnya ada tetep ada rangka besi sesuai struktur mobil ya jadi nggak cuma body aja gitu iya di dalamnya tetep ada safety nya lah dan semuanya dibikin sampai dalam jadi masih dipikirin konstruksi konstruksi body nya konstruksi body nya masih di perhitungkan nanti buat balap sih ini ini buat balap juga harus kencang juga jadi body nya nggak boleh goyang iya harus presisi juga guys wah keren nah ini mobil apa nih mas yang ini ini selby cobra asli bodinya kita cetak dari asli tapi ini kit car button kita mesinnya pakai apaan ini mesinnya pakai 1JZ supra jadi rada gado-gado sebenernya 1JZ supra basic mobil datsun ada 3 ada 3 merek yang disatuin di mobil ini 3 in 1 3 in 1 tadi apa aja body nya selby cobra mesinnya Toyota Supra Toyota Supra basic chassis nya datsun chassis nya datsun 160J datsun 160J jadi kalau temen-temen di rumah tuh punya mobil-mobil yang nggak kepake ada datsun ada ini bawa kesini bisa jadi kayak gini nih selby cobra nih digado-gadoin jadi ini nanti bodi cabrio semua segala macem relak udah ada udah pakai cobra ini tinggal kita finishing sih dikit lagi wah ini udah jadi joknya nih ya seperti ini mas ya iya joknya baket gitu kayak joknya baket ini namanya mobil sabi cobra tuh kan dia kayak gini-gini joknya nih nanti ada apa tuh ada kayak roll bar nya gitu ya yang warna chrome itu ya ini kayak mobil-mobilnya Pak Bamsud nih iya benar Pak Bamsud sama nih berarti dari datsun ya hebat disini guys jadi jangan salah kadang-kadang menipu gitu bener jadi kalo besok-besok kayaknya sudah ngeliat mobil-mobil yang rare-rare tuh ini asli liatin kolomnya karoserinya nih liat kolomnya yaa dah datsun itu tapi nggak apa-apa lah namanya juga orang pengen apa ya berekspresi ya bener jadi kan kalo misalkan ditanya orang mas mas ah sih cobra iya datsun iya bener jadi datsun cobra jujur aja kita mah iya bener nah ini sendiri itu biasa restorasi ini restorasi ini restorasi total restorasi full ya terus ini ini ada salah satu best seller kita nih ini apa ini AE tadi AE86 AE86 Trueno jadi kita disini juga ada AE86 Trueno dan Levin tapi yang memang lebih apa ya best seller nya ini AE86 Trueno karena banyak yang pengen bikin kayak takumi inisial di itu iya bener mobil tahu mobil tahu jadi banyak permintaan ini kita lagi bikin 4 unit sekarang salah satunya nanti kita review di depan ada tuh di depan situ ya udah mau beres ini masih 80% lah nah kalo boleh sultan tebak ini bawaannya kayaknya deek nih deek karena setirnya ini bawaan deek dashbor setir tuh deek tuh gua pernah pake deek nih sama nih lambang C tuh dashbornya begitu nanti jadi dashboard ganti jadi identitasnya bisa kita ilangin kecuali kalo nomor rangka iya bener jangan bisa itu udah itu legalitas jadi nomor rangka tetep kayak 70 jadi kita jujur-jujuran kalo nantar orang samsetanya apa korola deek gitu iya bener karena ya deek gitu silahkan mau cek nomor rangkanya nomor mesinnya sama masih dan akur ya akur jadi bukan mobil yang gak bukan mobil ilegal mobil legal yang memang kita modifikasi gitu iya 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 wah jadi udah mobil deek dijadiin to reno ya kan keren mobil tahu wajib sih nah untuk beginian nih mas berapa lama prosesnya berubah ke mobil to reno ini kalo ini kita bikin sekitar 4-5 bulan lah 4-5 bulan 4-5 bulan 5 bulan terus kalo misalnya pembayaran dan lain-lain lancar itu bisa lebih cepet malah bisa lebih cepet karena penyakitnya di bengkel rata-rata juga itu iya kadang-kadang kas bon iya customer kan ya kadang-kadang berduit kadang-kadang gak gimana tapi kita sih ya ya tetep layanin lah nah itu nah ini kayaknya ada Porsche nih nah ini yang kemana viral nih tapi ini kita bikin baru jadi ada 1 2 oh iya sama ini beda ini mustang kayaknya enggak itu ada tuh bodinya doang tuh oh yang ini itu belum jadi belum dirakit kalo itu oh ini belum dirakit itu masih jadi apa namanya day case tuh belum dirakit belum dirakit-rakit gak usah lagi tuh udah dirakit diatas oh iya bener gila mobil Porsche ketarok-tarok sembarangan aja disini nih diatas kijang diatas kijang tuh bodinya jadi itu kijang nanti mungkin ini kijang gua nih mau gua bikin camper nih gua yang kijang? nanti bikin camper lah kijang doyok namanya nih terus juga itu ada L86 lagi tuh bodinya diatas nempel di Mazda MR itu tumbuk-tumbukin karena space-nya udah mulai sempit ya wah kalo orang payah nyari AL86 disini banyak ditumpukin ditumpukin diatas mobil gila nih bengkel nih terus disini ada Cobra lagi nih ini Cobra lagi ini ada Cobra lagi masih body aja tuh masih body aja ini kalo ada yang minat bisa lah nanti dibikin ini masih stock lah buat stock tuh buat temen-temen langsung aja kalo ada yang minat pingin buat mobil Cobra dengan sesuai dengan mobilnya apa ya basicnya mas ya terserah mau pake apaan saja tapi kalo Cobra kita rekomendasiin ke sedan ya kalo mau bagus sebenernya kalo itu kan lo budget ya kalo lo mau bagus bikinnya chassisnya custom chassisnya custom pake mesinnya V12 V10 lah yang American jadi bener-bener Cobra iya bener-bener sesuai dengan hampir ya gak sama tapi hampir mirip lah suara-suaranya jadi kalo mau bener-bener totalitas tapi kalo mau balik lagi ke budget kalo cuma pengen bodi Cobra dan ya jalan ya kita cari cari donor yang gampang aja bener tapi kalo gue kayaknya bodinya pake Cobra mesinnya vanza aja biar irin iya iya bisa buat harian bisa buat harian spare fatnya gampang suaranya enak metik lagi ya vanzanya yang cari bener jadi kan kulitanya orang mobilnya apa? njah pas diliat Cobra karena itu kalo ga senia lah senia seribu kan iri itu boleh-boleh bisa-bisa iya bener wah ini yang ini mas ini basicnya mobil apa? ya tadi tuh depan mas daimer yang dipotongin tuh ntar korbannya jadi Porsche ya jadi Porsche? iya betul wah ini buka aja gak apa-apa kita intip sedikit tuh intip-intip nah nanti kalo orang yang mau bikin velgnya kita bisa custom pake Hyzer Porsche nah itu dia di bengkel ini juga tersedia untuk custom velg guys jadi kalo temen-temen udah buat mobilnya disini nih velgnya juga bisa custom pake HSR Porsche jadi disesuaikan lebarnya, PCD-nya, ET-nya, modelnya bisa custom car pasti custom rims bener sekali mas harus wajib itu pas mas jatuh nah untuk ini mas ini ada ini juga ada mobil langka juga ini kayaknya apa nih? Mustang Mustang kan? iya ini Mustang masih dalam proses development jadi ini kalo sebutannya tuh itu gak boleh di oh nanti disensor nih iya sensor di atas gitu Mustang Tate yang itu disensor pokoknya di Mustang yang ada di film Gone in 60 Second nah inilah sebutannya tapi kalo aslinya dia ini nah ini bodinya sih kita cetak dari mobil asli tapi nanti kita pasangin ke BMW E34 oh iya bener karena V8 karena V8 karena V8 karena mesin dari BMW tuh masih talk chair juga dan suaranya kan mesinnya juga bagus nah betul nah ini yang best seller juga Porsche 356 Speedster yang rame-rame ya yang lagi rame-rame nya sekarang nih betul kemarin tuh bikin ke HSR dia Porsche pesan belak nah pake bodi ini nih berarti mas yang buat bodinya? bodinya kita yang bikin yang apa begini-begini jadi kita juga jualan bodi ini bodi aja juga ada jadi kadang-kadang ada yang kita jual ke orang build ke build sendiri ada ada yang mau build disini bisa gitu jadi tergantung permintaan iya bener biasanya kalo yang order body doang biasanya mungkin bengkel lagi yang memang mengembangkan sendiri gitu itu bisa kita open kok gak hanya kita doang nih harus iya bener banyak kreator apa namanya bodi-bodi modifikator lain banyak ya yang bikin-bikin kitkan ini sebenernya bukan kita doang ada banyak di Indonesia banyak cuman mungkin yang baru-baru show off ada sedikit aja gitu sebenernya kalo mau ditelusuri di Indonesia banyak banyak Indonesia tuh gila keren serius iya apalagi mas Yogi nih buat mobil beginian dia bisa jual bodinya aja teman-teman misalkan pingin punya mobilnya tapi gak ada mesinnya bisa dipajang dipajang aja bisa juga jadi tinggal ditaro udah dipasangin pelek dibuatin salsi sedikit lah ya sedikit buat dummy lah buat dummy lah buat penjangan hotel buat ya kalo punya restoran depan daripada beli yang asli kan iya mahal beli aja yang kitkart karena detailnya akan sama karena kita cetak dari asli kok nih jadi semua mobil yang disini nih yang diliat ini kitkart-kitkart kita memang dikembangkan dari mobil benernya gitu kita cetak kita kembangin ulang kadang-kadang mungkin di adjust sedikit lah untuk masuk ke bodi yang akan jadi donor gitu paling gitu aja sih tapi kalo semua detail sama sama ya perbandingannya juga sama jadi kalo diliat dari aslinya tuh kayak tadi tuh mobil yang didalem tuh itu disesuaikan bener-bener yang didesain dulu di komputer tuh desain dulu baru diaplikasikan siap nah mas berarti mobil yang disini nih fiber dan bisa di kuat dites bisa? boleh tes kan banyak yang ragu nih fiber tuh kuat gak sih? apa ketahanannya gimana? tuh kadang-kadang orang tanyanya oh kalo fiber kedudukin begini doang crispy kan? hmm gelenyok gitu ini bisa? ini gak ada tulangnya nih masih bener-bener kosong yang itu kan udah ada tulangnya boleh silahkan Mas Sultan dilempar sesuka hati lah dilempar suka hati nah enteng juga tuh ya silahkan lempar tuh kuat kan? mana palu godam? nah palu godam nah palu godam nah kita pake palu nih palu besi nih ya palu besi nih tuh ini gua gebuk kemana ini? oh mobil boleh mobil boleh ya? nah gebuk mobil ini gebuk-gebuk kenceng kurang-kenceng 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 kenceng nah lu punya mobil penyok mobilnya penyok ini kagak nih ya ya lagi-lagi penyok aja enggak jadi kalo mobil lu sakit hati sama cewek lu tinggal gini uang nih biar selesai udah-udah penyok aja kagak udah mas? aman aman boleh wah ini keren ini salah satu pembuktian ya yang banyak nanya-nanya oh kualitas-kualitas silahkan datang sendiri lu bawa palu ya bener dateng ke otologi lu gak percaya kalo bahan mobil disini nih gak sekuat ini dateng langsung bawa palu bawa palu banting-banting di bumper nih injek-injek boleh injek-injek boleh injek-injek juga boleh injek aja nah enggak apa-apa enggak akan enggak akan oh iya oh tadi tuh yang bunyi ini kena batu enggak enggak oh iya tuh udah gesok-gesok ya nah kasihan lah berat gua cepe gak apa-apa tenang gak akan patah tuh tuh wah hebat 100 kg 100 kg nahan beban gua dia 100 kg wah keren aman jadi boleh dicoba boleh dicoba ini udah berapa kali kesini orang gua pake ngetes nih gua lemparin ini sebenernya udah gak bagus-bagus sama karena udah dilempar-lempar banget lempar-lempar banget yang getok tadi ini baru nah perdana gua bro perdana nih ngetokin sultan ngetok AL86 ini jadi yang nanti yang ownernya gak usah ragu ya ya mohon maaf om jangan ragu om tenang aja udah sultan buktiin kuat tenang aja oke oke nah kayaknya ada yang menarik tuh mas disitu oke boleh kita salah satu nih yang jadi hits nanti nih menjadi hits nanti nih apa nih khusus untuk HSR ya ini plot twist plot twist gak nih waduh ini plot twist gak nih jadi ini boleh nih nanti sebelum rilis kita boleh di HSR udah rilis duluan gak apa-apa ini ada AL86 yang AL86 jadi akan primadona nih dari sini dari mana kita masuk ke basin aja nih masuk ke basin aja gampang wah wah iya tuh keliatan ada AL86 kalau tadi masih bahan nah ini udah keliatan nih ini udah keliatan banget trueno trueno nah trueno ini yang orang-orang wah mati gila gila-gilaan nih pengen mobil ini susah carinya jadi makanya itu kita bikin kit karya karena biar orang-orang bisa beli dan terjangkau nah ini wah dari samping nih velg udah velgnya asli asli ini 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 Watanabi asli nanti HR kita bikin iya bener kalau banyak rame kita boleh bikin velg ini udah-udah udah anak AL86 mobil tahu banget nih ini si LD banget ya ini basicnya mobil apa nih mas? tadi Corolla Dx Corolla Dx tadi Corolla Dx juga jadi mesinnya masih Dx kok? oh ini masih-masih masih Dx masih Dx ini dibuatin wear tuck ini enggak jadi ini mobil memang sebelumnya waktu Dx-nya Dx bagus udah wear tuck segala macem kita potong potong gak apa-apa kita potong nanti ini mesin biarin memang sengaja di apa ya belum dirapihin karena memang mau diganti untuk bagian mesinnya mesinnya akan diganti tadinya kita sarankan customer mau pakai apa namanya 4 AG karena 4 AG sama kayaknya nanti mesin aslinya AL86 bener customer pengennya rada extreme tanggung emas bikin aja 7Z oke supra nih masuk nanti wah tuh pake mesin supra guys jadi mesin supra yang jadi mobilnya kenceng suaranya head on nah itu tuh biarpun kit car walaupun kit car nah ini ini nyala nyala normal ini asli jadi part-partnya kayak lampu ini masih asli berarti dibeli asli punya AL86 masih asli pampernya asli lampu ini asli ini asli semua ini asli jadi ini mobil kalau yang ini kalau yang ini kebetulan budgetnya rada lumayan ini habis sekitaran 400-500 karena ini body partnya kayak macam pender terus pintu bagasi belakang itu asli asli AL86 jadi kita rakit lah istilahnya ini ckd lah ckd tapi kalau yang tadi yang disana full kita bikin disini pakai fiber gitu oh kalau itu yang dicetak kalau disini yang dirakit nih tapi tetep ini juga nggak full full gameplay jadi semuanya kayak kabin ini tetep bikin ini handmade kabinnya handmade semua masih handmade semua terus sampai belakang nih guys bagasi ini berarti di bawahnya nih aslinya nih bagasinya asli bagasi asli terus kaca samping ini masih asli kalau kaca depan kita bikin kaca depan samping bikin jadi selain ini kita juga disini bikin kaca juga bikin oh bisa bikin kaca juga bisa bikin kaca kalau misalnya customer yang mau oh mas saya nggak ada budget mas kalau beli aslinya oke kita nanti kita bikinin replikanya bisa juga bisa bikin replikanya nah itu itu yang perlu karena bengkel itu ya ngasih solusi jangan ganti part baru-part baru aja kadang-kadang gila kita bisa kayak misalnya nih kan kita disini juga bikin replo untuk mobil-mobil tua ini kayak ini jepir ini pabrik udah bangkrut nih eh pabrik kok udah bangkrut udah bangkrut udah nggak tahu kemana nih jadi kebetulan partnya udah susah carinya akhirnya kita bikin pakai 3D print terus kita cetak pakai resin jadi nanti lampunya kayak asli cuma bahannya ya nggak sama tapi mirip lah gitu jadi bisa membikin yang udah nggak ada gitu nah itu lagi guys untuk solusinya solusinya di autologi ini adalah teman-teman kalau punya mobil langka yang partnya udah nggak bisa dicari apalagi bagian lampu tapi bisa custom disini contohnya seperti mobil ini nih yang pabriknya udah nggak ada yang gue rasa spare partnya juga udah payah ini udah nggak ada udah susah lah udah susah susah nyarinya ini bisa dibuat disini untuk bagian lampu bagian kaca sampai mesinnya pun ini diganti ini mesin diganti boleh kita lihat biar kaget mesinnya pakai apa ini tembak-tembakan ini kita kasih drip soalnya ayo wah ini mesin itu muda ini pakai punya Mersi ini Mersi apa E Mersi E-class E-class jadi ini mesin Mersi Matic Matic lagi-lagi customernya nggak mau kelihatan ada Matic-nya jadi kita nanti umpetin Matic-nya diganti tuasnya di setir kayak aslinya wah ini masih sekarang masih dimana? belum ada? belum ada, belum bikin oh belum ada kayaknya kita bikin interior interior kita bikin juga disini bikin juga? interior press semua pakai alat press plafon semua kayak orinya terus nanti bungkus-bungkusan setiap semua bikin sama nanti ini terakhir bikin pedal sama custom buat apa namanya ya biar kayak Matic America itu kan? karena nggak mau di karena kalau aslinya Mersi kan disini kan? ya benar di standar lah dia nggak mau kelihatan ini aja di mobil muda gitu tapi ini enak gitu nanti ada AC pokoknya ini ini punya mobil punya artis nih ini punya artis? penyanyi penyanyi ini guys ini.. yang harus disebutin lah penyanyi penyanyi aja ini wah oke berarti mobil-mobil aneh nih ada yang part yang udah nggak ada ada punya artis yang ini nih AL86 kan lagi viral-viralnya nih viral-viralnya pada semua pingin punya ada yang kembar-kembar juga ada yang kembar-kembar banyak bener konten kreator ada yang salah-salah tuh konten kreator ada yang salah-salah tuh wah dikiranya mobilnya ada yang plat nomornya hampir-hampir mirip jadi gini mobil tahu ini pasti ya ini hitam iya hitam stripping 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 Cina tuh tulisannya nah jadi ini tambah lagi satu yang ini iya dan ini yang replikanya bener-bener yang ini replikanya mungkin kalau kita bawa ke acara-acara kontes agak susah mungkin ngebedain ya iya mungkin besok-besok gua ngeliat A8 buka mesinnya iya besok ya sudah buka sudah buka mesinnya haa kalau sempat ketemu nah ini mah yang gua liat wah betul nah itu karena kalau dari luar nanti bener-bener interior kita ganti semua interior jog-nya semua udah bener-bener gak ada bekas deeknya udah gak ada udah gak ada lagi deek-deeknya kecuali ini nih makanya sengaja ini gua beginiin bukan gak ada alesan nanti orang tanya ini nomor rangkanya bukan asli nih biarin kita kerok langsung sampe pelat iya biar ketahuan ketahuan ini pelat asli pelat aslinya kayak gitu dan ini juga udah pake roll cage ya udah karena ini nanti kan mau dikasih mesin 7Z jadi harus lebih safety lah jadi kita reinforce semua chassisnya kita pake roll cage nanti pake jok bucket yang Recaro yang kayak bener-bener di apa tuh di takumi ada dia tapi takumi itu ada 2 versi yang 2 versi yang kapnya putih sama kapnya yang udah karbon nah ini kapnya karbon itu depan tuh kapnya oh yang itu kapnya karbon part juga karbon partnya kita bikin disini semua disini juga jadi nanti kayak di apa namanya yang di anime versi 2 karena nanti sudah diganti jok racing kalau versi 1 interiornya masih standar itu yang di film itu kan dia habis meledak tuh mesinnya kalau di ceritanya kayak gitu jadi mau bener-bener ngikutin lah pokoknya ini berapa lama pengerjaannya ini yang lama nih lumayan karena ini partnya nyarinya kita lumayan jadi kalau gua keluar negeri gua nyari-nyari di jangyar gua pulang gua pulang nah ini kebetulan hampir setahunan lah setahunan setahunan lah kalau yang biasa yang itu mungkin 5 bulan selesai karena itu kan body partnya kita bikin disini bener kayak gini aja di jepang udah mahal udah mahal udah mahal di jepangnya udah orang banyak yang nyari jadi karena sekarang i86 udah mulai legendaris jadi semua orang pengen bikin i86 udah tau harga dan udah tau harga iya kalau ketek basic kita tuh udah ah udah tau harga dia biasanya kan juga beli sepatu second di pasar senen tuh kopi, baju kalau pedagang udah tau harga itu harganya udah naik udah naik kalau jaman dulu tuh kan gak akuannya ori nih nah sama udah tau harga berarti sama kayak mobil biasanya kalau kita beli ke jangyar kalau di jepang masih ada potongan-potongan yang kalau beli kepala udah dapet mesin dan lain-lain bener sekarang udah diecer baut aja diecer dihitung sekarang nah itu udah tau harga udah telat lah kalau lu mau cari yang murah-murah sekarang udah murah mahal udah telat tapi gak telat kalau mau bikin kit car bener sekali bisa dan untuk budgetnya berapa nih mas? ini kalau ada teman-teman yang ingin buat nih ini ya kalau cuman body ya karena ini mobilnya ini plat loh bukan fiber iya ini plat nih ini plat yang ini plat jadi kalau yang plat itu memang lebih mahal biasanya kalau kalau yang fiber kan rangenya di 150 ini bisa dua kali lipatnya ini 350-an tapi 350 juta menurut gua worth it ya ya kalau dihargain sekarang sama i86 asli i86 asli udah 1,5mm 2mm bener harganya segitu udah segituan jadi masih 10% nya 20% nya lah harga dari aslinya dan satu lagi mesinnya bebas pilih iya bebas pilih iya iya jadi kalau mau yang kayak punya owner ini nih pakai 2JZ ya 2JZ 2JZ jadi lu bayangin lu punya i86 terus bisa dipakai ngeceng tapi bisa irit bisa irit terus beli toko spare part nya ga usah ke Jepang biaya di jalan depan lu di jalan depan ada ada tuh beli di CNN juga ada toko spare part ada lah jadi itulah jadi kita tuh sebenernya goals nya gini sih kalau kit car kita mungkin ada beberapa orang yang idealis nya pengen original bener ada yang pengen mas gue pengen pakai sport car tapi bisa harian nah sebenernya goals gue jadi goals gue disini bisa bikin mobil sport ya macam kayak Porsche dan lain-lain tapi bisa dipakai daily bener karena mobil Porsche aslinya pun kalau lu punya pun kadang-kadang sayang lu pakai ke depan ketabrak motor gitu iya jadi harganya udah mahal dipakai harian tuh paling ribet karena maintain nya mahal jadi kita bikin lah solusinya solusinya kita bikin kit car gitu jadi sebenernya bukan untuk menyaingin pabriknya karena jauh kalau kita teknologinya jauh sama pabrik tapi kita bikin solusi orang lain untuk orang-orang yang satu yang gak bisa afford yang Porsche dan budgetnya pas-pasan ya kita bisa bikin iya tujuannya itu bener nah itu guys bener kata mas Yogi jadi kan semuanya itu ya kalau yang mahal-mahal tuh ada nah disini lu bisa custom apa aja contohnya mobil-mobil disini ada mobil PUBG ada E86 ada yang pabrik yang udah gak ada lagi nih udah tutup udah tutup bisa disini nah ini depan kodok kayaknya warnanya mirip-mirip sama ini mas apa tuh? Mazda ini ini Trueno juga nih Trueno itu yang ini Mazda apa ini? ini Mazda MR ini Mazda MR dan ini kita pelotis gak sih sebenernya? gak apa-apa dah boleh ya? iya jadi gua dikontak sama ownernya HSR Pahindra udah dikontak? telepon malem-malem lagi tolong cariin mobil dong buat project apa aja yang keren oke tapi budgetnya yang low-low ada nih ketemu lah akhirnya mau bikin apa nanti kita lihat sendiri jadi yang ini dibeli nih? ini dibeli sama boss HSR ini dibeli? udah dibeli udah dibayarin sah? udah dibayarin sah ini yang ini? udah bukan yang itu? bukan soalnya cluenya mobilnya warna hitam sama putih oh iya bener cluenya itu tadi dikasih tau gua lu liat mobil iya jadi mobilnya ini ini nih yang buat lu bukan ono karena tadi gua liat yang itu karena gua tertarik hitam putih wah ini wah elah penang dijadiin nih ini air 90 nih ini air 90 nih ya MR 90 MR 90 tahun bisa ini tinggal lu kasih tulisan takumi disitu ya udah beres udah lu ngeceng bener sih tapi mau jadi apa mobil ini ya baliak? gak tau ya pokoknya nanti nih mau diubak upgrade sama KSR mungkin mau dibikin takumi atau dibikin Porsche atau dibikin apa ngerti aja udah dibayarin ya udah dibayarin abis ini lu bawa balik nih ini gua bawa balik? nah jadi lu dibayarin mas ya dibayarin? ini buat lu bukan yang ono ya iya kayak gitu aja kalau mau yang itu boleh tinggal telepon Pak Indra tolong dong yang itu aja jangan yang ini jadi nanti naikin harganya iya tapi kan ini udah dibayarin iya boleh? masih kaleng tapi oh asyik masih banget tuh tuh masih kaleng lumayan ini sakit tempulnya wah itu dimana ya gak apa bang? ini yang dibeli kenapa gak yang itu? ini yang dibeli kenapa yang itu? kaleng ini kaleng emang tapi bagusnya ini buka kapasinya yang mana ini? itu kedepan kapasinya hidup ini bang? coba hidupin bang? hidupin hidupin? ini bang gimana gue bawanya ke Jakarta? gak ada asy ya asy yang gak ada? gak ada Allah normal loh normal gak jadi mogok tuh halus yah ini wajar lah pakai ini biar gak beradu sama besi biar gak konslet biar gak konslet jadi selamat menikmati mobil barunya terserah ngapain kenapa udah racing ini? racing dikit ini kita buat apa? ya komen di bawah komen di bawah kita buat apa? mesin halus mesin halus yah masih karbu bisa di setel karbunya mungkin buat belajar ngetel karbu ntar bosendra tuh boleh ada yang belum bisa bawa mobil pakai mobil ini untuk belajar boleh tuh nutup aja gitu atau mau bikin galom boleh buat balam segala-galak boleh beli mobil ini siit tuh lampu belakangnya lihat tapi ada mirip-miripnya dengan treno gue lihat dari sini ini panda ini kalau kita treno sebutnya panda ini panda juga iya cem putih tuh pakai stiker ya Allah ya Allah jadi besok mas sultan ini mobil operasionalnya ini jangan pakai ruby ruby udah ruby ya tinggi ini tapi gak tau lah gue mau apain mobil ini nanti kita sama tim oke mas terima kasih banyak mas Yogi siap ini sultan bawa dulu ya siap izin mau ngerasain jadi apa exhibitnya versi HSR iya mobil ini sekali lagi terima kasih banyak mas Yogi sip oke thank you thank you udah mampir iya segitu dulu video gue kali ini jangan lupa di like di subscribe dan di komen untuk depannya jangan di skip-skip gue suka pamit untuk diri ingat velak ingat HSR terima kasih terima kasih terima kasih